Intro Papa Iya Ma Aku udah cantik kan dong Mama tuh udah cantik banget Ma, Mama lagi ngapain sih Ma? Iya Papa, aku tuh bete Pak di rumah mulu Gara-gara W... 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 Apa? W... W... H... F... W... W... F... W... F... Ya W... F... Apa sih katanya? Ehh... Walk from home Hahaha Work 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 from home tuh! Yang bener! Walk from home! Iya tuh Bete Pak Mama pokoknya mau jogging Mama bete di rumah mulu Iya lah Karena kebanyakan Kebanyakan mau kemana-mana Iya Harusnya Papa yang bete di rumah mulu kemana-mana ketemu sama Mama Ya Papa ke ruang tamu ketemu Mama Mau ke kamar ketemu mama. Justru momen-momen kaya gitu kan papa harusnya seneng dong pah. Lebih deket sama istri sama anak. Masa ga demen? Engga, papa dimana-mana ketemu mama. Tadi buka keran yang keluar mama. Lebih kaya gua air. Heran. Terus mama mau ngisi apa kegiatan di rumah olahraga? Pokoknya mama mau olahraga. Mau cengin badan yang kendor-kendor. Oh biar badannya? Biar badannya lebih seterek gitu. Seterek? Ya itu. Biar kenceng. Slimming. Oh iya. Pokoknya mama udah ga mau tau. Papa pokoknya harus ngijinin mama udah janjian. Tenang aja ma. Papa aja temen papa. Temen papa ini dia instruktur. Ih temen mama aja. Temen mama apa instruktur juga? Instruktur. Instruktur apa? Senem lah. Kalau temen papa instruktur upacara ini. Ya mama. Beda dong. Beda. Gimana sih? Masa instruktur upacara? Ya karena kita. Pikir kau mau jadi jerigen gitu. Jerigen? Ya gitu. Jadi jerigen kita diisiin minyak mulu deh. Ya udah ga usah mam. Jangan pernah berisik. Kita tuh ga boleh berisik di dalem ada anak kita lagi tidur. Yang ga berisik kan bukan mama papa yang mancing-mancing. Orang tua itu ga boleh berantem di depan anak. Lah papanya aja suka mancing-mancing. Karena kadang mama udah diem papa yang ngerocos. Kemarin papa udah diem mama yang ga bisa diem. Gimana sih? Heran. Papa-papa juga yang bikin mancing. Nah tuh. Ya tuh. Bisa tenang ga orang tua lagi tidur? Anak. Hah? Kamu anak nak. Lu jadi anak. Apa? Lu jadi anak gua. Oh pak lu jadi anak. Oh anak. Iya. Oh iya. Pantes. Pantes. Dantangan gua begini anak. Iya anak. Ah ulang dah. Dari gua berantem ya lu keluar ya. Dari gua ribut. Mama ga boleh begini ya. Karena di dalem tuh ada anak kita lagi tidur. Papa yang duluan. Kita ga boleh berisik. Papa yang berisik. Mana kita bangun. Papa yang suka mancing mancing. Papa mama bisa diem ga? Ntar gua tabokin nih semuanya. Jangan pernah berantem depan anak. Enggak. Ga baik buat psikologi dia. Iya. Majari anak dong hidup rukun rumah tangga. Sabar sini sini kamu. Kalau begini nyata. Sabar nak. Kamu buka aja disini. Kamu ngasih. Tidur sini. Bantem mulu. Kamu tidur nak. Kamu tidur. Jangan berantem depan anak. Shhh. Kalau berantem ngomongnya kita pelan-pelan aja. Yaudah kita jangan bersuara. Kalo perlu pake. Yaudah nak. Tuh. Udah. Sini kita obrolin ke anak kita. Mama kamu nih. Ada-ada aja. Papa udah telepon aja. Kalau masalah olahraga. Sama temen papa aja. Udah malem aku ga bisa tidur. Kenapa? Ranjang bunyi. Kereot. Kereot. Ah. Masih pake ranjang besi soalnya. Jadi reot, reot, reot. Yaudah papa pokoknya aku ga tau ya. Aku udah janjiin sama temen aku. Aku telepon sekarang ya. Ada apaan sih mah? Gini mama kamu mau olahraga. Halo? Say. Cepetan ya. Aku tunggu di home. Oke. I'm ready. Oke 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 ya. Aku tunggu di home. Oke oke. Tuh aku udah telepon. Ya kamu kesini ya nih. Lati istri aku mau pelatihan. Senam. Yaudah. Batal. Hai. Hai. Wih. 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 Menalin. Ya ini menangji. Halo. Aku cumannya apa? Mau olahraga juga sama aku, ini siapa? Aku adilnya bapak dia. Oh gitu, anaknya dong. Kita mau olahraga kan sekarang kan? Kau mau ngebentuk apa sih? Aku mau ngebentuk semuanya, biar pada tipis. Oh pada tipis, tapi kau sama aku jadi pada besar. Besar ototnya. Iya betul itu. Kalau bapak, bapak gimana? Tau gak pak, bapak mungkin kurang olahannya. Olahraganya kurang barengan. Gitu, saya mau barengan dong. Bisa banget. Bisa mau bareng? Bisa. Udah yuk yuk, namanya siapa? Terserah kamu mau panggil aku siapa, bisa Maria, Fania atau sayang. Oh, aku panggil Fania aja deh ya. Kamu mau panggil apa? Mau panggil apa? Mama. Mama baru dong. Gue gecek lu ya. Menyari Mama baru. Berarti kamu diganti. Gak ada. Berarti kalau manggil Mama kamu diganti. Gak ada. Pinter, nak. Bagus, nak. Makasih. Pak, bagi dua, bagi-bagi ya. Adek-adek kurang minum susu kali ya? Iya. Oke. Ya udah sekarang kita bakalan olahraga. Jadi kata siapa kalau olahraga di rumah tuh gak bisa. Bisa kan? Bisa. Bisa bikin keringet tanah juga. Oh iya. Gak ada. Tadi aku udah tepon juga. Temen aku udah mau dateng juga. Temen aku udah mau dateng juga ntar. Siapa? Ada deh. Oh iya. Boleh. Gimana mulanya? Pertama gimana? Pertama. Oke kita mulai dulu kali ya. Atau mau panggil temennya dulu atau gimana? Gak usah kita mulai aja langsung. Mulai dulu oke boleh. Nah kita bisa pakai ini nih. Kursi kayak gini. Tuh. Ini struktur juga. Bapak. Yang ini kurang. Permisi. Iya. Siapa ya? Aku tadi ditelepon sama suaminya. Pak. Ya aku mau ngajarin senam. Aku instruktur senam. Maaf. Saya udah cancel tadi di aplikasinya. Gak ada cancel. Gak ada gak ada cancel. Saya udah dateng kesini jadi gak bisa di cancel. Eh bisa dilihat loh. Saya ini wanita-wanita kumis tipis loh. Eh dimana-mana kumis disini di bawah hidung yang ada dilihat. Gimana? Ya tunggu begitu saja. Yuk diajarin yuk. Kita akan coba pakai kumis ini. Yaudah bareng-bareng aja deh ya. Boleh. Jadi Bapak gak mau saya mau dibatalin ini atau gimana sih? Ibu tolong dong masa saya mau dibatalin. Kita lihat aja yang paling enak. Coba kamu bisa ini gimana? Oke mau ngebentuk apa dulu nih? Mau bentuk bagian otot tangan. Otot tangan kita bisa nih dengan pakai kursi kayak gini aja. Terus kita taruh kaki kita di bawah. Terus kita turun pelan-pelan. Ini namanya tricep dips. Oh itu dua. Bisa ya. Jadi otot tangan. Ini kerasa banget ke bagian otot tangan ya. Biar makin kencang. Ini diulangi sepuluh kali. Lalu diulangi lagi tiga set. Oke last one. Yes. Gimana? Itu diulang berapa kali sih gitu-gitunya? Oh. Sepuluh repot ini kali tiga set. Coba. Kamu bisa juga kan? Kamu bisa juga. Bisa dong. Coba kamu pakai ini. Nah diangkat. Bisa dong. Diangkat gini-gini. Buat tangan kan? Buat tangan. Kalau kamu real instructor pasti bisa. Ini gampang banget. Tinggal kayak gini terus kamu squat. Tuh. Squat. Coba dia. Kalau ini diangkat bisa gak buat otot tangan? Bisa dong. Coba yang ini. Pak ini lebih gampang. Itu berat banget. Hah? Lihat kan? Coba dong. Coba ini deh. Berasa bang. Tuh. Tuh. Yang ini tuh gampang diangkat gini. Kalau yang ini tuh susah banget. Pak. Oh. Bapak mau saya latih atau gimana? Hah? Hilik. Pak. Kalau... Kalau mau latih otot tangan gimana nih? Oh ya udah. Yang lebih gampang aja. Bisa pakai botol atau air mineral di rumah. Cukup kayak gini aja nih. Ini untuk bicep. Tuh. Pelan-pelan ke bawah. Terus ditarik ke atas. Nah ini untuk otot bicep. Oh. Tricepnya gini gampang. Tinggal di bawah. Seperti ini aja. Terus turun. Pelan-pelan. One. Two. Ini bagus untuk otot. Lengan belakang. Biar makin kencang. Engga blebek. Kamu. Kamu mau yang enteng. Pasti. Nih pakai ini kalau mau yang enteng. Tentang. 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 Terus apa lagi? Aku. Ini nih ada yang lebih gampang lagi. Sekarang. Tentang. Ada yang gampang nih. Tentang. Terima kasih.